Kita buka dengan informasi pertama saudara, menjelang masuknya calon jamaah haji yang berikasi Aceh pada tanggal 19 Juli mendatang, asrama haji Banda Aceh tersebut justru direnovasi. Sehingga kondisi ini, jika tidak siap sesuai target waktu yang telah ditentukan pada tanggal 14 Juli mendatang, dikhawatirkan akan mengganggu proses pelayanan jamaah haji selama di asrama. Meski pihak UPT asrama haji Banda Aceh yakin proses renovasi itu akan selesai sebelum jamaah mulai masuk asrama, namun sejumlah panitia penyelenggara haji justru pesimis karena renovasi itu meliputi pengerjaan berat, yaitu pengerjaan langit-langit bangunan, lantai, pintu, serta kamar mandi, kamar calon jamaah haji yang akan menempati asrama sebelum berangkat. Renovasi yang dilakukan juga untuk dua gedung asrama yang akan ditempati oleh para calon jamaah haji MRKC Aceh. Meskipun tidak semua kamar asrama, namun renovasi akan mengganggu jamaah jika tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Kasubak Tata Usaha Asrama Haji MRKC Aceh, renovasi dilakukan sekarang untuk memanfaatkan masa kontrak pengerjaan renovasi tersebut. Waktu kontrak jangan sampai terbuang mereka, kita memanfaatkan, makanya kita ambil satu-satu dia, satu-satu kamar. Jadi setelah selesai keberangkatan baru mereka, kesanangan seluruh hal. Sementara itu calon jamaah haji MRKC Aceh sendiri akan masuk asrama pada tanggal 19 Juli mendatang, kemudian akan berangkat pada tanggal 20 Juli pada pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih. Terima kasih.